Assalamualaikum, kali ini resep Abi mau bikin salah satu jajanan pasar yaitu kue pukis Rasanya enak banget, super empuk dan lembut, bikinnya mudah dan praktis, gak pake mixer Mau tau cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan anda klik tombol subscribe Tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian Bismillah Pertama-tama kita siapkan wadah untuk adonan Lalu kita masukkan 2 butir telur Masukkan 150 gram gula pasir Masukkan vanili bubuk secukupnya Lalu kita aduk sampai semua bahan-bahannya ini tercampur rata Dan setelah sudah tercampur dengan merata Lalu kita masukkan 250 gram tepung terigu Masukkan setengah sendok teh ragi instan Masukkan 40 gram susu SKM atau susu kental manis Lalu masukkan 300 ml air santan Masukkan sebagian terlebih dahulu Lalu kita aduk Kemudian kita masukkan lagi sebagian air santannya Lalu aduk sampai tercampur dengan merata Dan setelah sudah tercampur dengan merata Lalu masukkan 100 gram margarin yang dilelehkan Kemudian kita aduk lagi Sampai margarinnya itu tercampur rata dengan adonannya Nah setelah sudah tercampur rata Margarinnya ya Lalu kita tutup menggunakan plastik wrap Boleh menggunakan kain lap ya Kita tutup lalu kita diamkan atau kita istirahatkan selama 1 jam Dan setelah sudah didiamkan selama 1 jam Ini sudah agak mengembang ya Sudah ada buih-buihnya Kita buka plastik wrapnya Lalu kita aduk sebentar Kemudian kita ambil wadah yang terpisah Lalu kita ambil adonannya Sedikit aja ya secukupnya Untuk kita beri dengan coklat ya Adonan yang tadi kita pisahkan ini Kita beri dengan pasta coklat Saya gunakan pasta coklat black forest Kita aduk sampai tercampur dengan merata Setelah tercampur rata Lalu ini kita masukkan ke dalam plastik piping bag Tahap berikutnya kita panaskan cetakan pukisnya ya Setelah cetakannya sudah cukup panas Kita masukkan adonannya ke dalam cetakan pukis ini Masukkan sebagian saja ya Karena nanti akan kita beri dengan adonan yang coklat Dan juga buai pukis ini nanti akan mengembang Nah kita tuang sebagian Saya gunakan cetakan lubang 12 ya Tapi untuk lubang yang samping-sampingnya ini Tidak saya gunakan Karena terlalu jauh dari titik api ya Jadi matangnya itu tidak merata Selanjutnya kita masukkan ya Adonan coklatnya yang sudah dimasukkan ke dalam plastik piping bag seperti ini Atau plastik segitiga ya Kita tuang sebagian saja ya Bagian atasnya Separoh bagian Kemudian kita tutup dan kita tunggu sampai mengembang dan matang Dan sudah terlihat matang ya dan mengembang seperti ini Kita angkat satu persatu Untuk cetakannya ini saya gunakan alas dari seng ya Supaya kematangannya itu merata Kita angkat satu persatu Terlihat gembul dan menul pemirsa ya Dan setelah sudah kita angkat dalam keadaan panas Kita oles pukisnya ini dengan menggunakan margarin ya Supaya rasanya itu lebih gurih Nah ini dia pemirsa Nah ini dia pemirsa Kue pukisnya Terlihat kematangannya merata Warnanya juga cantik Ini super empuk dan lembut Dan terlihat teksturnya juga benar-benar enak banget pemirsa ya Terima kasih pemirsa Atas perhatiannya Sampai jumpa di video saya selanjutnya